Halo semua, ini adalah terjemahan saya atas didake yang bisa teman-teman temukan di link yang tampil di layar. Ajaran 12 Rasul bagi bangsa-bangsa yang dikenal sebagai didake. Pengantar Didake atau ajaran 12 Rasul adalah tulisan awal Kristen yang dikatakan berasal dari abad pertama atau awal abad kedua oleh sebagian besar cendikiawan. Didake sangat dihormati oleh banyak penulis dan teolog Kristen awal. Athanasius dari Alexandria yang meninggal pada tahun 373 merekomendasikannya untuk dibaca oleh para petobat baru. Dan didake memiliki pengaruh besar pada konstitusi apostolik pada tahun 375. Sejumlah kanon Alkitab memasukkan didake sebelum perjanjian baru dikanonisasi secara resmi pada tahun 692. John dari Damascus yang meninggal pada tahun 749 juga merupakan salah satu yang dikenal sebagai pendukung didake. Tulisan ini hilang selama berabad-abad sampai ditemukan kembali pada tahun 1873 oleh Piloteos Briennios, seorang metropolitan dari Nikomedia. Sekarang, biasanya didake dimasukkan di antara tulisan-tulisan Kristen generasi kedua yang dikenal sebagai para bapak apostolik. Bagian pertama didake, dua jalan adalah ringkasan tentang teologi, moralitas, dan perilaku dasar Kristen. Katekumen atau petobat baru yang sedang belajar diinstrusikan untuk mempelajarinya sebelum mereka dibaktis. Bagian kedua membahas tentang tata cara beberapa sakramen, baptisan, ekaristi atau perjamuan kudus, dan urapan dengan minyak. Bagian ketiga membahas tentang hubungan antara orang-orang Kristen, memberikan instruksi praktis dalam berbagai jenis keramahan. Didake juga memberikan wawasan tentang struktur organisasi gereja awal, yang mencakup peran-peran yang sudah dikenal seperti uskub dan diakon, dan juga peran-peran yang sudah tidak digunakan lagi setelah itu, seperti para nabi atau mereka yang berbahasa roh. Perlu dicatat bahwa di dalam sejarah Kristen, pada saat itu tidak ada perbedaan tingkat peneta yang disebut presbiter atau imam. Komunitas Kristen pada saat itu masih kecil, belum ada kebutuhan untuk mendelegasikan tugas imam uskub kepada peneta yang lebih rendah. Uskub memimpin gereja secara pribadi di dalam ibadah setiap komunitas Kristen. Bagian terakhir adalah Ringkasan Kiamat atau Wahyu Akhir Jaman. Hal ini perlu dicatat karena didake kemungkinan besar ditulis sebelum kitab wahyu, yang tidak diterima secara umum ke dalam perjanjian baru sebelum abad ke-7. Meskipun didake sendiri tidak mendapatkan jalan ke dalam kanon akhir perjanjian baru, namun buku ini merupakan panduan yang berguna bagi kehidupan Kristen, bahkan hingga hari ini. Ajaran dasar kabar baik diringkas menjadi potongan-potongan kebijaksanaan dan instruksi yang mudah dipahami. Di dalamnya, terdapat wawasan tentang tata cara ibadah dan penyembahan Kristen abad pertama. Didake adalah sebuah buku yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang Kristen. Tulisan ini dirangkai dengan ajaran yang tertulis dengan jelas, sehingga memperlihatkan kenapa buku ini sangat disukai dan dihargai oleh gereja mula-mula. Didake, Bab 1, Dua Jalan Ada dua jalan, yang satu jalan kehidupan dan yang satu jalan kematian. Ada perbedaan besar di antara kedua jalan itu. Jalan kehidupan adalah begini. Yang pertama, kamu harus mengasihi Elohim yang menciptakan kamu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan semua hal yang tidak ingin diperlakukan kepada kamu, jangan lakukan itu kepada orang lain. Pengajaran atas perkataan ini adalah begini. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berdoalah untuk musuh kamu, dan berpuasalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena, apa keistimewaan kamu jika kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu? Apakah orang-orang dari bangsa lain tidak melakukan hal yang sama? Tetapi, kamu harus mengasihi mereka yang membenci kamu, dan kamu tidak akan memiliki musuh. Jauhkanlah diri dari keinginan daging dan keinginan tubuh. Jika ada yang memukul kamu di pipi kananmu, berikan juga pipi yang lain kepadanya, dan kamu akan menjadi sempurna. Jika seseorang memaksamu untuk berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersamanya sejauh dua mil. Jika ada yang mengambil jaketmu, berikan juga bajumu. Jika ada yang mengambil milikmu, jangan menuntut pengembaliannya, karena kamu tidak bisa. Kepada siapa saja yang meminta sesuatu darimu, berikan kepadanya, dan jangan meminta kembali. Karena, Bapak menginginkan supaya pemberian-pemberian diberikan kepada semua orang dari kekayaan Bapak sendiri. Berbahagialah dia yang memberikan dengan murah hati sesuai dengan perintah, karena dia tidak bercelang. Celakalah dia yang menerima. Jika orang yang membutuhkan menerima sedekah, dia tidak bercelang. Tetapi, siapapun yang tidak membutuhkan akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan kenapa dia menerimanya. Di penjara, dia akan dipertanyakan tentang perbuatannya. Dia tidak akan bebas, sampai dia membayar setiap sen terakhir. Sesungguhnya, telah dikatakan juga, biarlah sedekahmu berkeringat di tanganmu, sampai kamu mengetahui kepada siapa akan kamu berikan. Perintah kedua Beginilah perintah kedua dari ajaran ini. Kamu tidak boleh membunuh Kamu tidak boleh melakukan perzinahan Kamu tidak boleh menyimpang secara seksual Kamu tidak boleh melakukan seks bebas Kamu tidak boleh mencuri Kamu tidak boleh berlatih sihir Kamu tidak boleh berlatih tenung Kamu tidak boleh membunuh anak dengan aborsi Atau membunuh anak setelah lahir Jangan mengingini barang milik sesamamu Kamu tidak boleh melakukan sumpah palsu Kamu tidak boleh memberikan kesaksian palsu Kamu tidak boleh berbicara jahat Kamu tidak boleh menyimpan dendam Jangan berpikiran ganda Atau berlidah ganda Karena lidah ganda adalah jerat maut Perkataan kamu tidak boleh salah atau kosong Tetapi dipenuhi dalam tindakan kamu Kamu tidak boleh serakah Penipu, munafik, pemarah, atau sombong Janganlah kamu berkomplot melawan sesamamu Kamu tidak boleh membenci siapapun Tetapi kamu harus menegur beberapa orang Berdoa untuk beberapa yang lain Dan mengasihi beberapa yang lain Lebih dari hidupmu sendiri Batasan Anakku, kaburlah dari segala kejahatan Dan segala sesuatu yang seperti itu Jangan marah Karena kemarahan mengarah kepada pembunuhan Jangan cemburu, pembantah, atau pemarah Karena semua ini melahirkan pembunuhan Anakku, janganlah penuh dengan nafsu Karena nafsu mengarah kepada pergaulan seks bebas Jangan berbicara cabul Dan jangan memiliki mata jelalatan Karena semua hal tersebut melahirkan pergaulan bebas Anakku, jangan berurusan dengan pertanda Karena hal itu mengarah kepada penyembahan berhala Jangan menjadi penyihir, peramal, atau tukang tenung Bahkan, jangan berada di sekitar hal-hal seperti itu Karena semua itu melahirkan penyembahan berhala Anakku, jangan menjadi pembohong Jadilah lemah lembut Karena orang yang lemah lembut Akan mewarisi bumi Jadilah sabar, penyayang, tulus, tenang, baik hati Dan selalu takut atas perkataan yang telah kamu dengar Jangan memuji diri sendiri Anakku, ingatlah kepada dia Yang memberitakan kepadamu firman Elohim Ingatlah dia siang dan malam Dan hormati dia seperti kepada sang penguasa Karena dimanapun dia berbicara Sang penguasa sendiri berada di sana Carilah perkumpulan orang-orang kudus setiap hari Supaya kamu dapat menemukan ketenangan di dalam perkataan mereka Jangan menyebabkan perpecahan Tetapi bawalah perdamaian di antara mereka yang berselisih Hakimi dengan adil Jangan memihak kepada salah satu pihak ketika kamu menegur pihak yang lain Jangan berpikiran ganda ketika kamu mempertimbangkan Apa yang seharusnya dan tidak seharusnya atas suatu hal Jangan mengulurkan tanganmu ketika menerima Dan menarik kembali tanganmu ketika kamu harus memberi Jika kamu memperoleh sesuatu melalui pekerjaanmu Berikanlah itu sebagai tebusan atas dosa-dosamu Jangan ragu untuk memberi Atau mengeluh ketika kamu memberi Karena kamu tahu sang pemberi upah yang baik atas pahalamu Jangan berpaling dari siapapun yang membutuhkan Tetapi bagikanlah semuanya dengan saudara-saudaramu Dan jangan katakan apapun sebagai milikmu sendiri Karena jika kalian semua berbagi dalam hal-hal surgawi Apalagi dalam hal-hal duniawi Jangan kendurkan kendali atas putra atau putrimu Tetapi ajari mereka takut akan Elohim Sejak masa muda mereka Jangan berikan perintah dalam kemarahan Kepada hambamu yang percaya kepada Elohim yang sama Jangan sampai dia berhenti takut kepada Elohim yang ada di atas kamu berdua Karena dia tidak memanggil manusia berdasarkan status duniawi Tetapi dia datang kepada mereka yang telah dipersiapkan oleh Roh Kamu yang adalah hamba Taatilah Tuhanmu dalam hormat dan takut seperti kepada Elohim Bencilah segala kemunafikan Dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada sang penguasa Jangan pernah mengabaikan perintah-perintah sang penguasa Tetapi kamu harus menjaga apa yang telah kamu terima Jangan menambahkan atau menguranginya Akuilah dosa-dosamu di gereja Dan jangan pergi berdoa dengan hati nurani yang bersalah Inilah jalan kehidupan Jalan kematian Tetapi jalan kematian adalah begini Pertama-tama adalah jahat dan penuh kutukan Pembunuhan Perzinahan Nafsu Pergaulan bebas Pencurian Penyembahan berhala Ilmu gaib Sihir Perampokan Kesaksian palsu Kemunafikan Bermuka dua Pengkhianatan Kesombongan Kedengkian Keras kepala Keserakahan Bahasa kotor Kecemburuan Keangkuhan Kebanggaan Dan membual Menganiaya orang baik Membenci kebenaran Mencintai kebohongan Tidak mengetahui pahala kebenaran Tidak mengikuti kebaikan atau penilaian yang baik Lebih bersiap untuk jahat daripada untuk baik Tidak lembut atau sabar Mencintai hal-hal yang tidak berharga Mengejar upah Tidak mengasihani orang miskin Tidak bekerja untuk yang tertindas Tidak mengakui Elohim yang membuat mereka Pembunuh anak-anak Perusak ciptaan Elohim Berpaling dari yang membutuhkan Menindas korban Pembela orang kaya Hakim yang tidak adil bagi orang miskin Berdosa dalam segala hal Semoga kamu dibebaskan dari semua ini Anak-anakku Kesimpulan Waspadalah Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu Dari jalan kebenaran ini Karena dia mengajar di luar Elohim Jika kamu dapat memikul seluruh kuksang penguasa Kamu akan menjadi sempurna Tetapi Jika kamu tidak bisa Lakukan sebanyak yang kamu bisa Bab 2 Petunjuk untuk Katekumen Tentang makanan Sekarang tentang makanan Perhatikan tradisi sebisa mungkin Tetapi Jangan makan daging yang dikorbankan untuk berhala Karena Itu adalah pemujaan Terhadap Elohim-Elohim yang sudah mati Tentang baptisan Tentang baptisan Baptislah dengan cara begini Setelah mengajarinya semua ajaran ini Baptislah si Katekumen Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Di dalam air yang mengalir Tetapi Jika kamu tidak memiliki air yang mengalir Maka baptislah di dalam air yang lain Jika kamu tidak bisa menggunakan air dingin Gunakan air hangat Tetapi Jika kamu tidak memiliki keduanya Maka tuangkan air ke kepala Tiga kali Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Sebelum pembaptisan Biarlah pembaptis dan Katekumen berpuasa Dan juga orang lain yang mampu Pastikanlah bahwa si Katekumen Berpuasa satu atau dua hari sebelumnya Tentang puasa Jangan biarkan puasamu Jatuh pada hari yang sama Dengan orang munafik Karena Mereka berpuasa Pada hari Senin dan Kamis Tetaplah berpuasa Pada hari Rabu dan Jumat Tentang doa Jangan berdoa Seperti orang munafik juga Tetapi Berdoalah seperti yang diperintahkan sang penguasa Di dalam kabar baiknya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Ampunilah kami atas pelanggaran kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang melanggar terhadap kami Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari si jahat Karena Milik engkau lah kuasa Dan kemuliaan Sampai selamanya Berdoalah dengan cara ini Tiga kali setiap hari Tentang Ekaristi Sekarang tentang ucapan syukur Ekaristi Bersyukurlah dengan cara ini Yang pertama tentang cawan Kami mengucap syukur kepadamu Bapak kami Atas pokok anggur suci Dari Putramu Daud Yang telah kau beritakan kepada kami Melalui Putramu Yesus Milikmulah Kemuliaan selamanya Kemudian tentang roti yang dipecahkan Kami mengucap syukur kepadamu Bapak kami Atas hidup dan pengetahuan Yang engkau nyatakan kepada kami Melalui Putramu Yesus Milikmulah Kemuliaan selamanya Seperti roti Yang dipecah-pecahkan ini Ditaburkan di atas gunung-gunung Dan dikumpulkan menjadi satu Semoga gerejamu dikumpulkan Dari ujung-ujung bumi Bersama ke dalam kerajaanmu Karena Milikmulah kemuliaan dan kuasa Melalui Yesus Kristus selamanya Jangan biarkan siapapun Yang belum dibaptis Di dalam nama sang penguasa Makan atau minum Ekaristi ini Karena Mengenai hal ini Sang penguasa telah berfirman Jangan berikan hal-hal yang kudus Kepada anjing-anjing Setelah kamu terisi Ucapkan syukur sebagai berikut Kami mengucap syukur Kepadamu Bapak yang kudus Untuk namamu yang kudus Yang telah engkau tempatkan Di hati kami Dan untuk pengetahuan Iman dan keabadian Yang telah engkau nyatakan Kepada kami Melalui Putramu Yesus Milikmulah Kemuliaan selamanya Engkau lah junjungan Yang maha kuasa Yang menciptakan segala sesuatu Demi namamu Dan yang telah memberikan Makanan dan minuman Kepada manusia Untuk kesenangan mereka Agar Mereka dapat Berterima kasih Kepadamu Engkau telah memberikan Kepada kami Makanan dan minuman Rohani Dan kehidupan abadi Melalui Putramu Dan yang terpenting Kami berterima kasih Kepadamu Karena engkau penuh kuasa Milikmulah Kemuliaan selamanya Ingatlah penguasa Gerejamu Bebaskanlah Dari segala kejahatan Dan sempurnakanlah Dalam kasihmu Kumpulkanlah Gerejamu yang disucikan Dari empat mata angin Bersama-sama Kedalam kerajaanmu Yang telah engkau Persiapkan untuk itu Karena Milikmulah Kekuasaan dan kemuliaan Selamanya Semoga kemurahan datang Dan semoga dunia ini berlalu Hosana bagi Elohimnya Daud Jika ada orang yang suci Biarlah dia datang Jika ada orang yang tidak suci Biarlah dia bertobat Maranatha Amin Tetapi Ijinkan para nabi Untuk mengucapkan syukur Sebanyak yang mereka inginkan Tentang urapan Dan tentang urapan Bersyukurlah sebagai berikut Kami mengucap syukur Kepadamu Bapak kami Untuk minyak urapan harum Yang telah engkau Beritahukan kepada kami Melalui putramu Yesus Milikmulah Kemuliaan selamanya Amin Guru yang diakui Siapapun yang datang Dan mengajari kamu Semua hal yang telah Diajarkan sebelumnya Terimalah dia Tetapi Jika guru itu sendiri Menyimpang Dan mengajarkan Doktrin berbeda Yang merusak Apa yang telah Diajarkan sebelumnya Jangan dengarkan dia Jika pengajarannya Menumbuhkan kebenaran Dan pengetahuan Tentang sang penguasa Terimalah dia Seperti sang penguasa Bab ketiga Kehidupan dalam komunitas Rasul dan Nabi Tentang Rasul dan Nabi Bertindaklah sesuai Dengan ajaran kabar baik Terimalah setiap rasul Seperti sang penguasa Dia tidak boleh Tinggal lebih dari satu hari Atau Dua hari Jika perlu Tetapi Jika dia tinggal Selama tiga hari Dia adalah Seorang Nabi palsu Ketika dia pergi Biarkan rasul itu Tidak menerima Apapun Kecuali roti Sampai Dia menemukan Sebuah tempat Untuk tinggal Tetapi Jika dia Meminta uang Dia adalah Nabi palsu Jangan menguji Jangan menguji Atau menghakimi Nabi manapun Yang berbicara Dalam roh Setiap dosa lain Akan diampuni Tetapi dosa ini Tidak akan diampuni Tidak semua orang Yang berbicara Dalam roh Adalah seorang Nabi Tetapi Hanya yang mengikuti Jalan sang penguasa Dari perilakunya Kamu akan mengetahui Nabi palsu Dari Nabi sejati Setiap Nabi Yang memesan Makanan dalam roh Tidak akan memakannya Tetapi Jika dia memakannya Dia adalah Nabi palsu Setiap Nabi Yang mengajarkan Kebenaran Tetapi tidak Melakukan Apa yang dia ajarkan Dia adalah Nabi palsu Setiap Nabi sejati Yang memperlihatkan Rahasia Duniawi gereja Tetapi Tidak mengajarkan Orang lain Untuk melakukan Hal yang sama Dia tidak boleh Dihakimi Oleh kamu Dia punya Penghakimannya Sendiri Di hadapan Elohim Seperti halnya Para Nabi Pada zaman dahulu Jika ada yang berkata Dalam roh Beri aku uang Jangan dengarkan dia Tetapi Jika dia Menyuruh kamu Untuk memberi Kepada orang lain Yang membutuhkan Jangan ada Yang menghakimi dia Keramahan untuk Pengembara Terimalah setiap orang Yang datang Dalam nama Sang penguasa Periksa dia Dan pelajari Sifat keadaan dia Jika dia Hanya lewat Bantu dia Sebanyak yang Kamu bisa Tetapi Tetapi Dia tidak boleh Tinggal bersama Kamu Lebih dari Dua Atau Tiga Hari Jika dia Ingin menetap Bersama Kamu Dan mengetahui Suatu Perdagangan Biarkan dia Bekerja Dan mendapatkan Rotinya Jika dia Jika dia Tidak tahu Apa-apa Gunakan Penilaian Kamu Untuk Memutuskan Bagaimana Dia harus Hidup Sebagai Orang Kristen Di antara Kamu Tetapi Tidak Dalam Kemalasan Jika Dia Tidak Mau Melakukan Hal Itu Dia Sedang Memperdagangkan Kristus Waspadalah Terhadap Orang Seperti Itu Mendukung Pelayan Elohim Setiap Nabi Sejati Yang Ingin Menetap Di antara Kamu Layak Mendapatkan Makanannya Demikian Pula Seorang Guru Sejati Seperti Pekerja Layak Mendapatkan Makanannya Ambillah Setiap Buah Sulung Dari Pemarasan Anggur Dan Dari Tempat Pengirikan Lembu Dan Dombamu Berikanlah Itu Sebagai Yang Sulung Kepada Para Nabi Itu Karena Mereka Adalah Imam Imam Besarmu Tetapi Jika Kamu Tidak Memiliki Seorang Nabi Berikanlah Buah Sulung Kepada Orang Miskin Jika Kamu Membuat Roti Ambillah Buah Sulung Dan Berikan Sesuai Dengan Perintah Demikian Juga Ketika Kamu Membuka Kendi Anggur Atau Minyak Ambillah Buah Sulung Dan Berikan Kepada Para Nabi Itu Demikian Pula Dengan Uang Pakaian Dan Setiap Kepemilikan Ambillah Buah Sulung Sebagaimana Yang Menurutmu Pantas Dan Berikan Sesuai Perintah Pengorbanan Berkumpulah Bersama Setiap Hari Minggu Pecahkan Roti Dan Mengucap Syukur Terlebih Dahulu Akui Dosa-dosamu Agar Pengorbananmu Menjadi Murni Jangan Ada Seorangpun Yang Berselisih Paham Dengan Saudaranya Bergabung Dengan Kamu Sampai Mereka Berdamai Supaya Pengorbananmu Tidak Ternoda Karena Inilah Pengorbanan Yang Dibicarakan Oleh Sang Penguasa Di Setiap Tempat Dan Setiap Saat Persembahkan Kepadaku Pengorbanan Yang Murni Karena Aku Adalah Raja Yang Agung Dan Namaku Termasyur Di Antara Bangsa Bangsa Demikianlah Firman Sang Penguasa Pemimpin Pemimpin Gereja Tunjuklah Bagi dirimu Sendiri Para Uskup Dan Diaken Yang Layak Bagi Sang Penguasa Pria Yang Lemah Lembut Bukan Pecinta Uang Serta Jujur Dan Terbukti Karena Mereka Juga Melakukan Pelayanan Para Nabi Dan Guru Oleh Karena Itu Jangan Menganggap Mereka Rendah Mereka Adalah Orang Orang Terhormat Bersama Dengan Para Nabi Dan Guru Disiplin Masyarakat Tegurlah Satu sama Lain Bukan Dalam Kemarahan Tetapi Dalam Damai Seperti Yang Kamu Temukan Di Dalam Kabar Baik Jauhilah Siapapun Yang Telah Berdosa Terhadap Sesamanya Jangan Berkata Sepatah Katapun Kepadanya Sampai Dia Bertobat Tetapi Ucapkanlah Doa Doamu Berikan Sedekahmu Dan Lakukan Segala Sesuatu Sesuai Dengan Kabar Baik Sang Penguasa Kita Sang Penguasa Sedang Datang Awasilah Hidupmu Jangan Biarkan Pelitamu Padam Atau Pinggangmu Tidak Terikat Tetapi Bersiaplah Karena Kamu Tidak Tahu Kapan Penguasa Kita Akan Datang Berkumpulah Bersama Dengan Sering Cari Apa Yang Diperlukan Untuk Jiwa Kalian Karena Iman Semua Tahun Kalian Tidak Akan Berarti Apa-apa Kecuali Jika Kalian Disempurnakan Pada Akhir Jaman Pada Hari-hari Terakhir Nabi-Nabi Palsu Dan Para Perusat Akan Bertambah Banyak Domba Akan Berubah Menjadi Serigala Dan Cinta Akan Berubah Menjadi Kebencian Sebagaimana Pelanggaran Hukum Meningkat Manusia Akan Membenci Menganiaya Dan Menghianati Satu Sama Lain Kemudian Si Penipu Dunia Akan Muncul Seperti Seorang Anak Elohim Dia Akan Melakukan Tanda-tanda Dan Keajaiban Keajaiban Dan Dunia Akan Diserahkan Ke Tangannya Dia Dia Akan Melakukan Kekejian Yang Belum Pernah Terlihat Sejak Permulaan Dunia Kemudian Seluruh Umat Manusia Akan Datang Ke Api Pengujian Banyak Yang Akan Gagal Dan Binasa Tetapi Mereka Yang Bertahan Dalam Iman Mereka Akan Diselamatkan Oleh Dia Yang Terkutuk Kemudian Akan Muncul Tanda-tanda Kebenaran Yang Pertama Tanda Keretakan Di Lalu Tanda Suara Sang Kakala Dan Yang Ketiga Kebangkitan Orang Mati Namun Tidak Semuanya Tetapi Seperti Yang Dikatakan Sang Penguasa Akan Datang Dan Semua Orang Kudus Bersamanya Kemudian Dunia Akan Melihat Sang Penguasa Datang Di Atas Awan Awan Di Surga Dengan Kekuatan Dan Kekuasaan Untuk Membalas Setiap Orang Menurut Perbuatannya Dengan Keadilan Dihadapan Semua Manusia Dan Para Malaikat Amin Oke Sekian Video Kali Ini Yesus Kristus Penguasa Kita Memberkati Bapak Bapak Dikudus Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehenakmu Di Bumi Seperti Di Surga Berikanlah Hari Ini Makanan Kami Secukupnya Dan Ampunilah Kami Seperti Kami Juga Ampuni Orang Yang Bersalah Jauhkan Jauhkan Maka Kami Dari Pencobaan Dan Yang Jahat Sebab Engkau Yang Ampunyah Kerajaan Kuasa Dan Kemuliaan Untuk Selamanya Walaupun Ku tak Mengerti Sekarang Rancanamu Namun Ku Kan Berjaya Rancanamu Terindah Walaupun Ku Tak Merti Segala Rancanamu Namun Ku Kan Percaya Rancangan Terindah Rancangan Terindah Radian Rajan Buzah Indah Rancangan 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 Jangan Rancangan Terindah Terima kasih.